Intro Halo teman film dimanapun kalian berada bertemu kembali di channel teman film Channel hanya orang yang suka nonton film tapi gak sempat nonton berjam-jam Dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja Ya tepat sekali disini tempatnya Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Kuar Film yang dirilis pada tahun 2019 ini diperankan oleh babang tampan Ritik Rostan Barang seganteng kalam Tiger's Rock Film ini mengisahkan tentang seorang ejen Rauh bernama Kabir Yang berhianat dalam tugasnya dengan melenyapkan beberapa atasannya Entah apa alasannya, mengapa Kabir melakukan pengkhianatan tersebut Ingin tau kisah selengkapnya? Yuga berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya Cerita diawali di New Delhi Dimana kita melihat seorang ejen Rauh senior bernama Vika Naidu Yang sedang berkomunikasi dengan bawahannya yang bernama Mayor Kabir Diketahui, Mayor Kabir mendapat perintah untuk membunuh teroris di Irak yaitu Farid Hakani Di saat target terkunci, Naidu memerintahkan untuk segera menembak Namun tak disangka, malah dia yang ditembak mati Ternyata Kabir tidak di Irak Dia berada di Delhi dekat dengan Naidu Intayannya terhadap Farid Hakani hanyalah sebuah video Yang sudah dia persiapkan untuk mengecoh Naidu Agar dia percaya Kabir sedang berada di Irak Kematian Naidu membuat pimpinan Rauh bernama Kolonel Lutra Ditegur oleh Menteri Pertahanan Dia menyalahkan Lutra karena kecolongan oleh prajuritnya sendiri Kolonel meminta maaf dan baru menyadari Jika Kabir kemungkinan bekerjasama dengan musuh Lalu, Menteri memerintahkan Kolonel untuk menemukan dan membunuh Kabir secepatnya Sebelum Kabir melangkah lebih jauh Dia yakin, pasti ada prajurit lain yang lebih cerdas dari Kabir Ngomongin prajurit cerdas yang lainnya Kita diperlihatkan kepada Khalid Salah satu ejendraw juga Terlihat, dia sedang menggerebek para mafia yang sedang jual beli narkoboy Yang akan dipasok ke India Dengan kekuatan penuh, Khalid membabad habis mereka semua Setelah itu, dia kembali ke markas Kebetulan di sana, Kolonel Lutra sedang membahas pengkhianatan Kabir Dia yakin, jika Kabir sudah ada di India Tetapi, dia tak tahu pasti keberadaannya sekarang Khalid mencelah perkataan Kolonel Dia berkata, jika pasti ada alasan dibalik pengkhianatan Kabir Karena mana mungkin, orang yang melatih mereka dan banyak membunuh pengkhianat Sekarang malah balik berkhianat Lutra pun membenarkan perkataan Khalid Dan memerintahkan ejend Saini untuk mencari Kabir Hal ini membuat Khalid keberatan Jika seharusnya, dialah yang mencari Kabir Karena selama ini hanya dia yang tahu dan memahami Kabir Kolonel pun bertanya Lantas jika Khalid diberi tugas itu Apakah Khalid siap membunuhnya Khalid menjawab, jika dia siap setelah tahu apa motifnya Kemudian, Khalid pun membayangkan kisah 2 tahun yang lalu Dimana, Khalid baru bergabung menjadi ejend Rau Terlihat, Kabir baru saja tiba setelah menyelesaikan misi bersama timnya Di sana, Kolonel Lutra meminta Kabir untuk memasukkan Khalid ke dalam timnya Karena dia yakin Khalid bisa bekerja sama dengan Kabir Kabir malah tersenyum Karena mana mungkin dia merekrut Khalid Yang seorang anak dari pengkhianat Ternyata, Kabir tahu Kalau Khalid adalah anak rekannya dahulu Yang bernama Abdul Rehmani Tetapi Rehmani telah berkhianat Di saat dulu mereka mendapatkan misi Rehmani menembak Kabir dan rekan yang lainnya Yang membuat rekannya tewas Dan beruntung, Kabir masih selamat Dan balik menembak mati Rehman Bekas luka tembak di tubuhnya menjadi bukti pengkhianatan Rehmani Dan dia tak mau bergandengan tangan dengan anak pengkhianat Karena menurutnya, buah tak akan jatuh jauh dari pohonnya Khalid pun menjawab Jika dia mengakui kalau ayahnya pengkhianat Tapi saat ibunya tahu ayahnya berkhianat Ibunya langsung melaporkan hal ini Dan memilih kehilangan suaminya demi negara Jika bukan karena ibunya Khalid tak akan mau menjadi ejen Rau Tapi ibunya ingin Dia menjadi perwira yang jujur Untuk membersihkan nama baiknya Yang dicap sebagai istri dan anak seorang pengkhianat Lalu, Khalid pun diminta untuk meninggalkan ruangan oleh Lutra Lutra meyakinkan Kabir Jika Khalid seorang tentara yang jujur dan berani Dia berusaha keras untuk menghapus cap pengkhianat dalam dirinya Maka dari itu, Lutra meminta agar Kabir memberi Khalid kesempatan Akhirnya, Khalid diterima menjadi tim Kabir Lutra mengingatkan Jika Khalid tak boleh membuat kesalahan Kalau tidak, Kabir pasti akan mendorododnya Singkat cerita, Khalid dibawa untuk menjalankan misi selanjutnya Tim terbaik Kabir yang terdiri dari Surab, Pratik, Mutu, dan Aditi telah berkumpul di sana Target mereka adalah teroris paling dicari di dunia bernama Rizwan Ilyas Rizwan Ilyas telah banyak meledakan berbagai negara Dan menurut informasi, Ilyas berencana meledakan India Dan untuk menuju Ilyas, mereka harus ke Irak Tepatnya kota Tirkit Untuk memberi dahulu anteknya yang bernama Basir Kabir menyendir Khalid dengan berkata Jika ada orang yang mengacaukan misinya Dia tak akan segan membunuhnya Singkat cerita, mereka pun sudah ada di Tirkit Mereka menyamar menjadi warga lokal Dan saat itu, warga Tirkit sedang mengarak seorang wanita Yang hendak dihukum rajam karena dituduh sudah melakukan perjinahan Semua orang diberi sebuah batu untuk membaledok wanita tersebut sampai mati Dan hal itu disaksikan oleh Kabir Kabir yang merasa kasihan dengan wanita itu Segera menembak mati salah satu dari mereka Yang membuat dirinya ditangkap Terlihat, Kabir sudah babak belur dipukuli oleh gegeduk mereka yang bernama Basir Target sebenarnya Ternyata, tembakan tadi hanya rencana Kabir saja untuk menuju Basir Basir pun mengetahui Kalau Kabir adalah seorang ejen raw India yang sedang mengincarnya Dia pun bertanya, mengapa Kabir mengincarnya? Kabir menjawab jika dia ingin tahu keberadaan Rizwan Ilyas Saat Basir hendak menghabisi Kabir, tim Kabir datang menyerang Basir dan anak buahnya Bebeledugan dan dodorododan pun terjadi Hingga membuat semua bangunan ngejelegur Tak hanya dengan senjata, Khalid si ganteng kalem pun maju dengan gagah berani Tapi, sesekali dia pun terdesak Saat itu, Kabir menyelamatkannya dan mengulurkan tangannya Hal ini membuat Khalid terhura bercampur bahagia Mereka berdua pun akhirnya bersatu Mengalahkan para penjahat tersebut hingga tersisa Basir Setelah itu, mereka pun kembali ke India Di markas, Khalid ditemui oleh ibunya Ibunya membawakan persembahan suci dari kuil Agar Khalid selalu berani dalam menghadapi masalah apapun Ibunya pun mengingatkan agar Khalid selalu jujur dalam bertugas Agar capenghianat yang ditinggalkan ayahnya bisa terhapus Terdengar, Kabir memanggil Khalid untuk segera menghadap Dan ibu Khalid pun menatap tajam ke arah Kabir Terlihat Kabir menegur Khalid karena sudah tak jujur Khalid menjawab jika dia tak pernah menyembunyikan apapun kepadanya Lalu Kabir pun menyatakan Kalau kemarin Khalid melewatkan musuhnya yang berada di sebelah kanannya Dia tahu ada sesuatu yang tak beres di mata kanan Khalid Sehingga Khalid melewatkan musuh Dia meminta Khalid berhenti dari tim Karena kecerobahan Khalid akan membuat timnya dalam bahaya Sedangkan keselamatan semua tim adalah tanggung jawab Kabir Khalid pun menceritakan Mengapa mata kanannya bermasalah Ini semua akibat ulah ayahnya Dulu dia dibule oleh teman-temannya Karena mereka tahu ayahnya seorang pengkhianat negara Kemudian mereka menghajarnya hingga babak belur Luka yang mereka berikan membuat mata kanannya tak fokus Dan membekas hingga sekarang ini Pengkhianatan ayahnya membuat dia trauma dan tak ingin hidup Tapi karena ibunya dia menjadi kuat Ibunya selalu mendorong dia untuk berani menghadapi masalah apapun Dan akhirnya dia bisa menjadi seperti ini Dia meminta Kabir memberikan kesempatan Agar dia bisa memujudkan keinginan ibunya Dia berjanji takkan mengecewakan Kabir Jika diperlukan dia siap mengorbankan nyawanya duluan Demi melindungi semua tim Kabir Kabir pun memujinya Karena Khalid tak pantang menyerah Dan dia pun mengijinkan Khalid untuk tetap bersama timnya Beberapa hari kemudian Kolonel Lutra memanggil mereka Dia berkata Jika misi menangkap Basir berhasil Dan membuat Rizwan Ilyas keluar dari sarangnya Menurut informasi Rizwan akan meninggalkan ke Maroko Tetapi untuk satu hari saja Dan inilah kesempatan mereka untuk menangkap Ilyas Kabir meminta Lutra tak memberitahu siapapun Biarkan hanya mereka saja yang tahu misi Maroko ini Karena sebelum-sebelumnya Rizwan Ilyas selalu bisa kabur Dia yakin ada orang dalam yang membocorkannya Kemudian dia meminta semua tim untuk mengumpulkan ponselnya Dengan alasan agar mereka tak terlacak keberadaannya Singkat cerita mereka pun berada di suatu tempat yang dari informasi akan dikunjungi oleh Rizwan Ilyas Benar saja Rizwan Ilyas tiba Dia pun diaping oleh beberapa pengawal yang disebar di beberapa titik untuk melindunginya Tapi kecerdikan tim Kabir patut diacungi jempol Mereka pun berhasil menyergap Rizwan Ilyas Tapi Ilyas terlihat santuy Dia berkata jika bertahun-tahun Kabir selalu gagal untuk menangkapnya Dan kali ini pun Kabir akan gagal Karena selama ini salah satu dari mereka adalah abdinya yang setia Tiba-tiba Surab menembak mutu dan peratik Kabir tak menyangka kalau kejadian dahulu akan terjadi lagi Dimana timnya ada yang berhianat Baku tembak pun tak terelakkan Dan Surab hampir saja menembak Kabir Tapi Khalid menghalanginya Surab kabur dan Khalid berusaha mengejarnya Kabir mencoba menghentikannya Tapi Khalid tak mendengarkannya Dan terus mengejar Surab Udag-udagan pun terjadi di antara mereka Sedangkan Kabir masih menargetkan Rizwan Ilyas Tadi sangka Kabir terkena tembakan jarak jauh Dan Ilyas berhasil selamat Seminggu kemudian Kabir siuman Dia sangat menyesal karena gagal menangkap Ilyas Dia pun merasa bersedih telah kehilangan peratik dan mutu Dia juga menanyakan keberadaan Khalid Kolonel menjawab Jika sampai saat ini Khalid dan Surab belum ditemukan Tapi Kabir tak mengkhawatirkannya Dia percaya kalau Khalid mampu bertahan Di sisi lain kepolisian Maroko menemukan tubuh Khalid Kabir yang mengetahuinya segera menemui Khalid Terlihat Khalid dalam keadaan kritis Tapi dia masih bisa mengucapkan Jika dia telah membunuh Surab Kabir pun menjawab jika dia bangga kepada Khalid Itulah cerita awal mula kedekatan Kabir dengan Khalid Cerita pun kembali ke masa sekarang Tiba-tiba Khalid mendapatkan telepon yang ternyata itu dari Kabir Kabir mengatakan jika dia membunuh Naidu karena Naidu ada di daftar pertamanya Khalid pun bertanya mengapa Kabir melakukan semua ini Namun Kabir tak mengatakan apapun maksudnya Khalid kemudian bertanya lagi lalu siapa target Kabir selanjutnya Kabir hanya bisa menjawab agar Khalid menyiapkan bendera Karena dia akan membungkus tubuh target selanjutnya dengan bendera Kemudian Kabir terlihat menargetkan seseorang Ternyata yang dia incar adalah kepala angkatan darat India yaitu Letnan Kolonel Jimmy Shrove Dia memasuki pesawat tempur yang ditumpangi Jimmy Lalu membabad habis semua tentara Jimmy Jimmy pun turun tangan dan mereka mempertahankan diri masing-masing Akhirnya Kabir berhasil mendapatkan Jimmy Jimmy bertanya apa maksud Kabir menyerangnya Dia meminta Kabir melepaskannya Dan Kabir pun melepaskan Jimmy Yang membuat Jimmy murah gak bawa angin Kematian Letnan Kolonel Jimmy menggegerkan Departemen Rau Kolonel Lutra bertanya kepada Aditi dan Khalid Mengapa Kabir melenyapkan Naidu dan Jimmy Namun mereka pun tak tahu mengapa Kabir melakukan semua itu Lalu Kolonel memerintahkan Khalid untuk segera mencari tahu Apa motifnya dan siapa target Kabir selanjutnya Khalid pun pulang dengan menggunakan kereta cepat Di sana Kabir menampakkan dirinya dan Khalid siap menembak Tapi Kabir mengancam jika dia akan meledakan kereta ini Khalid mengurungkan niatnya dan bertanya mengapa Kabir melakukan semua ini Tapi Kabir tak menjawab Dia hanya mengingatkan agar Khalid tak mengejarnya lagi Karena dia tak mau melihat ibunya menangisi kematian Khalid Kabir pun menghilang dan Khalid mencoba mencarinya Terlihat dia ada di dalam kereta dan menunjukkan nama target selanjutnya yaitu Dr. Utpal Biswas Di sisi lain Kabir mengunjungi seorang anak bernama Ruhi Mereka sepertinya sangat dekat sekali Terlihat Ruhi kalah dalam pertandingan sepak bola dan curhat kepada Kabir Dia berkata jika dia tak suka kekalahan Lalu Kabir menjelaskan jika dalam kehidupan tak akan selamanya manusia bisa menang Pasti ada kekalahan Ruhi pun bertanya apakah Kabir pernah mengalaminya Kabir pun menjawab pernah Dan Ruhi pun mencela Pasti Kabir kalah dari ibunya Kabir tersenyum dan mengingat kejadian sebelumnya Beberapa bulan setelah kejadian di Maroko Rao mendapat informasi Jika Rizwan Ilyas memiliki kepercayaan Yaitu seorang kontraktor bernama Ferozkan Kebetulan Ferozkan sedang ada di Italia Diketahui dia sangat tergila-gila kepada seorang penari asal India Yang bernama Naina Yang adalah ibu Ruhi Naina adalah seorang single parent Demi membiayai hidup Dia rela ke Italia untuk menjadi penari Dan meninggalkan Ruhi di asrama India Untuk menuju Ferozkan Kabir sengaja mendekati Naina Dan tak disangka Naina malah mencintai Kabir tanpa tahu Dia adalah seorang ejendraw India Naina sangat mempercayai Jika Kabir pun mencintainya Suatu ketika Kabir sedang mengintai Ferozkan Yang sedang bersenang-senang dengan ciwi-ciwi bule Perlu diketahui ya guys Kabir mengintai Ferozkan sendirian Karena kedua rekannya sudah tak ada Dan kali disedang dalam masa pemulihan Sementara Aditi pun tak ikut Karena dia sedang bertugas memantau di markas Terlihat Ferozkan kedatangan akuntannya Sebelumnya Kabir sudah memasang CCTV Dan juga penyadap di villa itu Sehingga dia bisa mendengar Dan melihat apa yang mereka bicarakan Terdengar Ferozkan meminta akuntannya Untuk mengirim uang kepada Empat rekening bank yang sudah dia catat Lalu Si akuntan bertanya Apa benar keempat rekening bank itu Milik keempat anak buah Rizwan Ilyas Yang ada di India Jika benar Ini akan berbahaya Karena bisa saja pemerintah India Membekukannya Dan melacak keberadaan mereka Lalu Ferozkan menjawab Jika akuntan tak boleh khawatir Dia tahu Rizwan Ilyas sangat cerdas Karena yang dia kirim adalah Rekening-rekening orang yang berpengaruh di India Di antaranya Tentara India Dan mata-mata pemerintahan Setelah mereka terlibat Pemerintah India takkan bisa menjangkau Rizwan Ilyas Karena mereka akan tetap melindunginya Dia pun menambahkan Jika sebentar lagi Rizwan Ilyas siap melakukan serangan Yang akan mengguncang India Bahkan serangan tersebut bisa menjadi sejarah Dia pun meminta si akuntan Untuk segera mengirim uang Keempat rekening bank anak buah Ilyas sekarang juga Karena besok dia akan meninggalkan Italia Inilah saatnya Kabir memuka jati dirinya Di hadapan Naina Kini Naina tahu Kalau dia hanya dimanfaatkan oleh Kabir Dan Naina merasa kecewa Atas sikap Kabir yang sudah mempermainkan cintanya Kabir pun berkata Jika ada pilihan lain Dia takkan mengganggu Naina Tapi bagaimana lagi Dia terpaksa melakukan ini Untuk mencapai teroris yang paling dicari di dunia Lalu Kabir pun menawarkan Naina Untuk bekerja sama Dia meminta Agar Naina memikirkan masa depan Ruhi Dia tahu Jika Naina berjuang selama ini Agar suatu saat nanti Dia bisa tinggal bersama Ruhi Dan ini saatnya Kabir akan mewujudkan impiannya Asal Naina mau bekerja sama dengannya Tetapi Naina tak mau Karena dia sudah terlanjur sakit hati Di sore hari Naina dan Ruhi terlihat berkomunikasi Ruhi meminta Naina untuk segera pulang Karena dia sangat merindukannya Setelah teleponan Naina memikirkan sesuatu Dia pun menemui Kabir Dan menyetujui tawarannya Tapi saat itu Dia memberikan gambar buatan Ruhi Dimana Ruhi ingin sekali Berselancar ke Ustria bersama Naina Dia memperlihatkan itu kepada Kabir Tak lain agar Kabir memastikan keselamatannya Karena Naina tersendiri Dia punya Ruhi yang harus Dia bahagiakan dan besarkan Singkat cerita Naina pun menuju Villa Ferozkan Dia dibekali harddisk Untuk mengkopi data Di laptop Ferozkan Karena dengan mengakses laptopnya Mereka akan tahu Kepada siapa saja Dia mengirim uang Naina pun sampai Dan terlihat Ferozkan senang Karena akhirnya Naina mau menemuinya Naina berusaha tenang Dan sesekali mencari Keberadaan laptop Ferozkan Sementara itu Kabir mengintainya Dari kejauhan Tiba-tiba Kolonal menghubunginya Dia berkata Kalau penyelidikan Kabir Masih tak membuahkan hasil Lebih baik Kabir Kembali ke India Kabir menjawab Jika sekarang Dia sedang menjebak Ferozkan Dengan menggunakan Naina Dan sebentar lagi Mereka akan tahu Isi laptop Ferozkan Karena dia telah Membekali Naina Dengan sebuah alat Untuk mengakses laptopnya Kolonel pun memuji Ide Kabir Dan memintanya Untuk selalu melaporkan Apapun yang terjadi Setelah menghubungi Kabir Kolonel pun menghubungi Seseorang Sementara itu Di saat Ferozkan Menerima panggilan Terlihat Naina Naina beralasan ingin ke toilet Naina pun menjauhinya Dan berhasil menemukan laptop Milik Ferozkan Sebelum masuk toilet Dia diam-diam menyambungkan Alat yang dia bawa Untuk mengkopi data Di laptop tersebut Agar tak dicurigai Dia pun masuk ke toilet sebentar Di saat Kabir Sedang mengamati Aditi menghubunginya Dia melaporkan Jika dia mencurigai Wanita yang ditemui Ferozkan Yang bernama Malika Seorang dokter bedah Yang terkenal di dunia Dalam satu pertemuan Mereka membicarakan Sesuatu yang menurutnya Janggal Untuk lebih jelasnya Aditi meminta Kabir Agar memeriksa CCTV hotel Yang sudah diretas Di malam mereka bertemu Terdengar Malika mengatakan Jika Ferozkan Salah bertindak Semua orang akan curiga Dengan wajah barunya Kepribadiannya pun Harus berubah Karena kini Dia adalah Ferozkan Lalu Aditi pun mengatakan Jika dia sudah Meretas jaringan Rumah Sakit Malika Dan dia mendapatkan Informasi penting lainnya Kemudian Kabir pun memeriksa CCTV rumah sakit Malika Dan betapa terkejutnya Kabir Melihat Ilya Sedang menjalani operasi Pengubahan bentuk wajah Menjadi Ferozkan Di sisi lain Naina keluar dari toilet Dan terlihat Alat itu sudah tak ada Ternyata Ferozkan alias Rizwan Ilyas Mengetahui niat Naina Dia berkata Siapapun yang telah Melihat Rizwan Ilyas Dia akan mati Dan terlihat Lampu pila pun padam Kabir curiga Jika sudah terjadi Apa-apa dengan Naina Kemudian Dia segera mendekat Dan tiba-tiba Naina jatuh tepat Di depannya Rizwan Ilyas Lagi-lagi berhasil Melarikan diri Dan Kabir hanya bisa Syok Karena tak bisa Melindungi Naina Kabir mencurigai Kolonel Karena Hanya Kolonel Yang tahu Kalau dia mengirim Naina Untuk menjebak Ferozkan Aditi pun bertanya Apa mungkin Kolonel terlibat Dalam kejahatan Rizwan Ilyas Untuk mengetahuinya Kabir meminta Aditi untuk Mengecek Siapa yang sudah Dihubungi Kolonel Setelah teleponan Dengannya malam itu Ternyata Kolonel Menghubungi Fika Naidu Dan setelah Aditi meretasnya Naidu memiliki Rekening bank anonim Dan properti Dia juga selalu Mendapat uang tunai Dari luar negeri Dan sepertinya Ada yang menjamin Kemewahannya Kini Kabir tahu Dari empat pelindung Rizwan Ilyas Salah satunya adalah Fika Naidu Yang talain Ejen Rau senior Itu mengapa Fika Naidu Dihabisi oleh Kabir Karena dia adalah Pengkhianat Ternyata Sebelum Naidu Dibuat mati Kabir menjelaskan Jika dia tahu Rizwan Ilyas Memiliki empat pelindung Di India Dia bertanya Siapakah ketiga Orang lainnya Awalnya Naidu tak mengakui Dan tak mengerti Apa maksud Kabir Kabir menjelaskan Jika dia tahu Kalau Naidu Yang menghubungi Rizwan Ilyas Kalau Naina Adalah bagian Dari rencananya Kabir pun Terus mendesaknya Kemudian Naidu pun mengaku Dia menambahkan Jika dia hanya tahu Satu orang saja Yaitu Letnan Kolonel Jimmy Sroff Dan itulah Alasannya Dia membunuh Jimmy Sroff Sebelum membuatnya mati Terlihat Jimmy meminta ampun Dan mengakui Kalau dia adalah Antek Rizwan Biswas sebagai target Biswas sebagai target selanjutnya Kali datang Kali datang ke pusat Luar angkasa Portugal Untuk mengawal Biswas pulang ke India Biswas pun berkemas Tetapi saat itu Dia diberi telepon Oleh pelayan Ternyata Ilyas menghubunginya Dan berkata Jika dia Membutuhkan kodenya Biswas menjawab Kalau dia sudah Menyiapkannya Tetapi ada Kendala saat ini Dimana Dia akan dibawa Ke India Saat ini juga Ilyas pun berkata Jika dia sudah Merencanakan sesuatu Untuk menjauhkan Biswas dari petugas India Kemudian Biswas dibawa Dengan pengawalan ketat Di tengah perjalanan Mobil mereka Mendapat serangan Dan Kalin pun Tak bisa menghindarinya Ternyata Itu adalah Suruhan Ilyas Untuk membawa Biswas Biswas terlihat Mengamankan Alat penting Yang dia bawa Terlihat Mereka berhasil Mengeluarkan Biswas Tetapi mereka Balik diserang Ternyata Itu adalah kabir Dia pun datang Menghampiri Biswas Dia menanyakan Keberadaan Ilyas Biswas menjawab Jika dia Tertau dimana Ilyas Lalu Kabir bertanya Siapa Antek Ilyas Yang keempat Selain Naidu Dan Jimmy Biswas menjawab Setau dia Tak ada orang keempat Karena dia langsung Berhubungan dengan Ilyas Jikapun ada Hanya Ilyas Yang tahu Siapa orang keempat itu Kabir mengatakan Jika sebelumnya Jimmy memberitahu Kalau dia Menyalahkan Suatu alat Kepada Biswas Dia pun menanyakan Dimana alat itu Terlihat Khalid sadar Dia pun melihat kabir Dan mencoba menembaknya Tapi sayang Biswas Selah yang kena Kabir berhasil Melarikan diri Sambil membawa alat itu Karena kegagalannya Melindungi dokter Biswas Khalid pun diberhentikan Karena kolonel curiga Khalid bekerjasama Dengan kabir Khalid melampiaskan Kemarahannya Karena diberhentikan Dari tugasnya Dia pun menceritahu Apa sebenarnya Motif kabir Dia menghubungi rekannya Yang masih bertugas Dan menanyakan Misi terakhir kabir Saat di Italia Di saat Dia tak bisa menemaninya Karena sedang Masa pemulihan Lalu rekannya Memberikan detail Kasusnya Yang dimana Khalid menjadi tahu Kalau kabir Sempat dekat Dengan Naina Dan Naina Tewas terbunuh Sementara itu Kabir merayakan Natal Dengan Ruhi Ruhi menerbangkan balon Dan mengucapkan Selamat Natal Kepada ibunya Yang sudah berada Di surga Untuk membuatnya Tersenyum Kabir memberikan Hadiah sepeda Kepada Ruhi Ruhi sangat senang Dan berterima kasih Kepada Kabir Tiba-tiba Khalid datang Khalid mengenalkan Dirinya kepada Ruhi Kalau dia teman Kabir dan Naina Kabir pun meminta Naina Untuk masuk ke asrama Dengan alasan Hari sudah mulai larut Setelah Ruhi pergi Kabir siap siaga Tapi Khalid Memintanya untuk tenang Dia mengajak Kabir Untuk berbicara Dengan baik-baik Kabir membawa Khalid ke tempat Persembunyiannya Di sana Khalid melihat Target-target Kabir Kabir pun kini Mau menceritakan Motifnya Khalid menyimpulkan Bisa saja Suraplah orang yang keempat Kabir menjawab Bukan Dia yakin Kalau orang keempat Masih hidup Karena Ilyas Masih menggajinya Dengan mengirim uang Keempat rekening itu Menurutnya Mana mungkin Surab yang sudah dibunuh oleh Khalid Masih dikirimi uang Dia pun mengatakan Jika Rizwan Ilyas Sedang merencanakan Serangan besar Dan kunci serangan itu Ada di alat yang kemarin Biswas bawa Dia sedang menunggu alat itu Diretas oleh ahli Agar tahu Apa yang Ilyas Rencanakan Tiba-tiba Khalid Mendorong Kabir Karena dia Merasakan Bahaya Mengintai Mereka Dan benar Saja Dor 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 Serangan Diarahkan Kepada mereka Entah bagaimana Mereka tahu Tempat Persembunyian Kabir Kemungkinan Mereka Mengikuti Khalid Mereka berdua Dengan gagahnya Menembaki musuh Yang membuat Mimin Bingung Harus memilih Yang mana Secara Selama ini Mereka berdua Memperbutkan Mimin Setelah Melewati Serangan itu Kabir Dan Khalid Datang Ke Kerala Dimana Aditi Sedang Menggelar Acara Pernikahannya Aditi Seakan Terpercaya Mereka Bisa Datang Ketempatnya Setelah Selesai Acara Aditi Pun Memberikan Alat Yang Berhasil Diretas Dia Mengatakan Cika Ini Adalah Kode Satelit Brahma Yang Satelit Pertahanan India Dimana Satelit Itu Satu-satunya Alat Untuk Prajurit Berkomunikasi Kode Ini Bisa Mengunci Satelit Dan Membuat Para Prajurit Kita Tak Berdaya Dan Kehilangan Kontak Karena Tanpa Satelit Musuh Akan Mudah Melewati Pertahanan Negara Dia Menyadari Jika Ilyas Akan Melakukan Serangan Besar Dengan Menghancurkan Satelit Pertahanan Aditi Pun Mengatakan Jika Tanpa Alat Ini Ilyas Takkan Bisa Berbuat Apa Lalu Kabir Pun Memberikan Alat Itu Kepada Khalid Untuk Disimpannya Baik-baik Dia Pun Berterima kasih Kepada Aditi Dan Mengakui Jika Aditi 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 Sesungguhnya Mereka Pun Melanjutkan Lagi Perjalanannya Khalid Mengajak Kabir Minum Untuk Merayakan Keberhasilannya Tapi Di Saat Gelas Kedua Khalid Membuangnya Dan Kabir Merasakan Sakit Di Tenggorokannya Kabir Pun Tersungkur Dan Disinilah Jati Diri Khalid Yang Sebenarnya Terungkap Dia Mengatakan Jika Dialah Orang Keempat Yang Kabir Cari Kemudian Dia Pun Bercerita Di Saat Khalid Mengejar Surab Mereka Sempat Bakuh Hantam Dan Hampir Saja Khalid Mengalahkan Surab Tapi Ada Yang Menembak Khalid Dari Belakang Dan Ternyata Itu Rizwan Ilyas Ilyas Mengakui Jika Surab Adalah Anggotanya Yang Maling Setia Tetapi Surab Tak Bahagia Karena Pasti Para Ejen India Akan Memburunya Kemanapun Dia Pergi Karena Mereka Sudah Menandai Wajahnya Sebagai Pengkhianat Ilyas Pun Memiliki Ide Dan Membawa Tubuh Khalid Ke Rumah Sakit Bedah Malika Dia Meminta Agar Wajah Surab Diubah Menjadi Wajah Khalid Abong Film Ya Guys Operasi Pun Berhasil Dan Setelah Itu Mereka Mengatur Rencana Seolah Khalid Ditemukan Dalam Keadaan Sekarat Yang Padahal Itu Adalah Surab Dia Pun Mengatakan Jika Dia Memberikan Racun TTX Kepada Kabir Yaitu Racun Paling Kuat Di Dunia Dia Pun Membuang Tubuh Kabir Kedalam Air Dan Percaya Kabir Tak Hidup Singkat Cerita Surab Sudah Bersama Ilyas Di Samuda Artik Mereka Bersiap Meluncurkan Roket Untuk Menghancurkan Satelit Pertahanan India Dengan Dibantu Ahli Mereka Pun Mengunci Roket Dengan Kode Yang Tak Bisa Diubah Lagi Titik Serangannya Terlihat Seseorang Melakukan Terjun Payu Dan Tadi Sangka Itu Adalah Kabir Kabir Berhasil Masuk Kedalam Yang Membuat Surab Tak Percaya Jika Kabir Masih Hidup Dia Yakin Kalau Dia Telah Memberinya Racun Ternyata Sebelumnya Kabir Sudah Menyadari Jika Dia Bukanlah Khalid Dimana Saat Terjadi Serangan Di Tempat Persembunyian Kabir Khalid Dengan Gercep Mengetahui Ada Serangan Dari Sisi Kanannya Sedangkan Kabir Tahu Khalid Memiliki Gangguan Di Mata Kanannya Yang Membuat Dia Tak Pernah Fokus Jika Dia Sudah Membunuhnya Ditambah Di Saat Di Perjalanan Ke Rumah Aditi Aditi Sempat Menghubunginya Kalau Dia Melihat Khalid Diam Dia Masuk Ke Markas Walaupun Dia Sudah Diberhentikan Dan Setelah Dicek Racun TTX Hilang Satu Mengetahui Itu Kabir Pun Memerintahkan Aditi Untuk Membuat Penawar Racun Dan Memasang Pelacak Kedalam Alat Itu Sehingga Dia Bisa Berada Di Sini Sekarang Surah Bertanya Jika Kabir Tahu Mengapa Dia Menembaknya Saat Itu Juga Kabir Menjawab Jika Inilah Rencana Sebenarnya Dengan Membiarkan Surah Hidup Dia Akan Tahu Dimana Keberadaan Ilyas Dan Satu Lagi Dia Sangat Tahu Tentang Khalid Dia Tak Pernah Menyukai Alkohol Dan Dia Anti Minum Minuman Keras Tiba Tiba Salah Satu Dan Lagi Hal Yang Mengejutkan Pun Terjadi Ternyata Sebelumnya Kabir Meminta Aditi Untuk Mengubah Kode Agar Peluncuran Dikoordinatkan Ketempat Semula Roket Diluncurkan Mereka Tak Bisa Mengubah Kodenya Karena Kode Itu Sudah Terkunci Surah Menyerang Kabir Dan Kabir Menyandra Ilyas Kabir Meminta Surah Untuk Berhenti Kalau Tidak Dia Akan Membunuh Ilyas Tapi Tadi Sangka Surah Malah Membunuh Ilyas Dia Pun Berusaha Meninggalkan Tempat Itu Menggunakan Mobil Yang Sudah Sutradara Siapkan Dan Kabir Pun Mengejarnya Surah Tancap Gas Dan Kabir Mengejarnya Melewati Jalan Pintas Dan Ceger Kabir Menabrak Mobil Surah Behingga Masuk Ke Dalam Gereja Tiba Tiba Mereka Pun Berkelahi Mempertahankan Diri Masing-masing Yang Akhirnya Surah Berhasil Dikalahkan Tak Puas Dengan Itu Kabir Meruntuhkan Kubah Gereja Dan Menindih Tubuh Surah Terlihat Kabir Sudah Ada Di Australia Di Sana Dia Didatangi Oleh Kolonel Lutra Kolonel Mengungkapkan Kebanggaannya Terhadap Kabir Dan Mengakui Jika Kabir Adalah Pahlawan Kabir Menolak Jika Dia Bukan Pahlawan Pahlawan Sebenarnya Adalah Kalid Jika Saja Kalid Tidak Menghalangi Peluru Di Misi Maroko Kabir Tekan Hidup Saat Ini Dia Pun Ingin Kalid Diberikan Penghargaan Sebagai Pahlawan Yang Gugur Di Saat Bertugas Semua Orang Memberikan Tebuk Tangan Atas Keberanian Kalid Memburu Teroris Hingga Titik Darah Penghabisan Dan Penghargaan Diberikan Kepada Ibu Kalid Setelah Beberapa Hari Kolonel Menghubungi Kabir Dengan Senang Hati Kabir Pun Siap Tapi Sebelum Itu Dia Akan Berselancar Bersama Ruhi Agar Naina Tenang Karena Ruhi Tersendiri Dan Film Pun Berakhir Oke Teman Film Itulah Kisah Dari Film War Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Bagi Yang Belum Ya Bye